Hai teman-teman ini sleeping Buddha kita lihat dari sana ya tuh ini kepalanya aku akan ambil dari sana teman-teman biar jelas ya Halo assalamualaikum welcome back to my channel Hai semua apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia baik teman-teman pagi ini aku mau jalan lagi ini aku masih di Bangkok teman-teman jadi hari ini aku mau kulineran lagi nih banyaknya aku disini kulineran terus teman-teman bukannya beli belanja baju atau apa gitu ya cuma dari kemarin kulineran terus ini dalam rangka menggemukkan badan ini kayaknya aku udah naik dua atau tiga kilo deh Oke teman-teman hari ini eh belum tahu mau kemana tapi nanti aku kasih tahu juga ke teman-teman ya jalan-jalan masih di seputaran eh Pratunam ini aku tinggal di daerah Pratunam ya teman-teman nanti aku kasih lihat lagi ke teman-teman mau kemana biasanya aku suka dadakan gitu jadi nggak di list mau kemana mau kemana gitu kadang suka eh apa namanya pindah rencana gitu loh teman-teman oke teman-teman ikutin terus videonya sebelumnya yang belum subscribe please di subscribe juga buat teman-teman yang kebetulan mampir di video channel ini please supportnya teman-teman dengan cara subscribe juga tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih Haturnuhun selamat menonton enjoy Oke teman-teman aku berada di ini ada mall paladium kita mau ke situ kita lihat di dalam ada apa ya tuh itu tadi kan platinum sebelah sana ini masih pembangunan kayaknya dibikin mall lagi deh wuhh naik oh wow kelihatan dari atas wuhh capek banget di Bangkok ini panas sama banget kayak di Jakarta teman-teman teman-teman banget banget oh deh abis tuh disini kali deh mana kita coba naik bis yung kan ada nomornya teman-teman juga tuh biarin aja kita pengen tahu tuh 50504 kemana tuh orang transit transit tanohok hai 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 aduh capek ada apa sih sini lah kok gelap Oh di sini tutup guys banyaknya tempat biji kita turun aja kita ke mall sebelah aja ini hanya lihat aja tadi mau cari ada yang dicari di sini nggak ada ini emang dari dulu begini tuh kita ke mall sebelah mereka jam segini baru pada buka juga di sini ini modelnya kayak di ITC ya kalau kayak gini tertekuannya oke kita mau nyebrang ke sana teman-teman kita cari tahu ya di sana ada apa ya aku ajak teman-teman jalan panas kita keluar oke panas nggak tahan oke seperti biasa kita lewatin jembatan ini teman-teman kalau mau ke ini ini mau 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 semua hari ini aku mau mainnya sekitaran sini aja aja ajak teman-teman karena teman-teman belum aku ajak ke sebelah sini ya Nah nanti kita nyebrang ke sana agak sore nanti kita ke sentrawut ada di sebelah sini nah yang bigsi itu teman-teman ada bigsi tuh itu supermarket terbesar di sini kalau di Indonesia mungkin kayak semacam lote gitu kalilah disini komplit nanti kita ke sana juga teman-teman pokoknya hari ini aku ajak main teman-teman seputaran Pratunam aja teman-teman ya tuh panasnya nggak kuat disini Masya Allah panas banget makanya aku keluar hotel tuh nggak pagi-pagi jam 11 baru keluar sekalian cari makan karena memang kesini aku niatnya memang mau kulineran aja teman-teman kangen aja pengen makan makanan khas Bangkok oke kita masuk ke sini dulu ya kita masuk ke market station the market tuh yang siam tuh dimana ya siam Paragon tuh tuk-tuknya lucu ini Starbucks dimana-mana ya kita masuk ya Alhamdulillah lah Deva kalau besok aja di zoom Alhamdulillah jadi kita bisa pagian jangan terlalu siang gini jalan ini masih tutup emang kalau yang the market ini apa namanya tuh yang dulu kita beli sabun disini teh pada tutup coba kita naik di atas ya ini teman-teman semenjak covid itu mereka jadi begini ini kan baru ini lagi nih turis turis juga kan ini baru dibuka lagi jadi belum full belum full maunya buka lagi seperti yang lain ya tuh disini baru sebagian aja yang buka dan ini nggak kayak dulu tuh nggak ada apa-apa teh oke kita sebelah aja kalau gitu kita turun lagi oke karena ini masih pada tutup teman-teman tuh semenjak covid ini mereka belum buka lagi kita cari lagi kesana ya oke kita ke Big C ya teman-teman teman-teman karena deket tadi sebelahan sama ada market jadi kita putuskan kesini dulu ada yang mau dicari oh dulu tadi beli disini teh naraya ini bukan ya Singapura ya Oh iya Singapura tuh ini sini ada baju-baju juga tapi di dalamnya ada supermarket teman-teman oke ini tempat rempah-rempah aku mau cari rempah bumbu tom yum sebelah mana ya ini bukan ini teh ini tempat teh 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 Rosel tuh ya teh bunga Rosel Oke kita cari rempah-rempah guys Oh ini ini apa Tomyam bukan Tomyam ya Ayo pesen Tomyam Tomyam bukan teh Mami nggak pakai camata sorry Hah kamu tulisannya ini bahasa jurik eh nggak apa-apa Allah wakbar kita muter sini yuk nih Deva ada nggak tulang ikan Aduh ini enak-enak sumpah guys Deva mau ambil sayang kamu mau gitu ini ikan apa-apa yang gitu loh ini ada cumi ya ini enak banget cuy manis ini kepiting ini cucunya kepiting teman-teman enak nah ini persaus-sausan sebelah sini di sini aku mau cari kecap ikan atau saus ikannya enak banget tuh disini mau bikin Tomyam nanti di rumah dulu Mami beli ada saus ikannya tuh yang kecil-kecil gitu teh enak jadi sekali pakai gitu kalau bawa yang gede-gede ribet bawanya repot udah lama nggak ke sini jadi tempatnya sepertinya pindah-pindah teman-teman aku ini ke Thailand kurang lebih udah sembilan kali ke sini jadi lumayan rada hatam lah ya eh suasana di Thailand itu makanya kangen banget makanan-makanan disini aku disini kebanyakannya eh apa dari kemarin kuliner aja bukannya belanja baju gitu oke kita cari saus ikan ya harusnya disini situ ya nah ini dia saus ikan yang enak nih nih yang dipakai buat eh sontan aku mau cari yang botol kecil-kecil nah ini dia ini dia cuma nggak banyak-banyak nih kayaknya berat bawanya tuh ini enak ini harganya ini kali ya 69 bat kurang lebih 30 ribuan guys tuh bumbu-bumbu khas Thailand kalau di kita mungkin ini kayak bumbu racik gitu ya Oh ini ini Oh dari Ajinomoto ini kaldu tuh kan lihat Ajinomoto disini disini tuh masakan wajib pakai sasa pakai Ajinomoto tuh ini ada buat Tomyam juga ini ada di Jakarta sih yang gini-gini ini enak juga buat campuran bikin Tomyam teman-teman tuh yang gini nih Tomyam Pes ada di Jakarta jadi nggak perlu beli nah ini ini Taitinya enak ini aku mau beli tapi nggak sekarang hari ini aku mau pergi dulu ke tempat lain jadi nggak mau bawa berat-berat nanti begitu deket pulang baru mau beli Wah ini keluar biksi hujan gede teman-teman lagi nunggu grade kita mau ke Old Siam Plaza hujannya gede ini sekarang hujan mulu dari kemarin nih Thailand hujan terus teman-teman hujannya gede banget tuh kita mau ke Old Siam Plaza hujan banget dan agak kerodit ya Nah ini kita sudah sampai sampai di Old Siam Plaza teman-teman tuh di bawah tempat jajanan-jajanan nanti kita turun ya tuh ini karena hujan jadi macet juga nah ini plasanya itu gedungnya itu memang memang gedung tua gitu makanya yang namanya Old Siam teman-teman tuh nggak ada apa-apa sih disini cuma berburu jajanan aja kita lihat ke bawah ya teman-teman nah disini juga ada jualan kain-kain teman-teman Aduh tuh kita turun lagi tadi berapa menit ya teh ini karena traffic tadi kan macet hujan nah teman-teman kita lihat ya jajanannya ada apa tuh ini apa tuh kayak kolak kali kalau kata kita mah ya Deva kita lihat dulu deh wah ada roti-roti Teteh oh memang gendut sih kalau ini tuh sini ini apa oh ini manisan-manisan tuh ini dari apa sih telur ah bahasa tengarti tuh tuh ya what is this egg oh oh oke thank you dikasih coba teman-teman ini dari kuning telur bismillahillahi oke hmm oh enak dalamnya pakai bukan kacang hijau hmm nice good how much ini 20 baht this one iya 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 disuruh coba lagi udah kita cobain aja lah kenyang hehehe oke 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 iya cobain lagi teman-teman hmm sweet iya hmm oke oh terlalu manis ini aja deh teh this is cu cu iya itu aja deh gila yang ini manis ini manis oke hmm loh ini apa ini bugis sekali tuh tuh masya Allah tuh disini ada macem-macem ikan ini apa teh ini apa ini aduh ini bahasanya sih ya bahasa begini jadi ngerti pisan gitu guys hehehe nah ini nih apaan sih ini oh ini apa bukan yang ini yang mau dicari tapi datin isma nyobain ini tuh liat ini ee kayak sirih gitu kali ya kalo di kita tuh langsung di cari di lehab gitu kita muter yuk dulu cari lihat ada apa oh ini mungkin kalo di kita mah cilor hehehe tuh tuh teman-teman nah ini kerupuk tidak halal ini bebong nah ini apa ini tuh aku tuh aku tuh nyari jajanan ada yang ijo tuh namanya apa tapi belum nemu namanya ah kita masuk sini teh tuh teman-teman ah disini ada ada lemang juga nih ini semacam kayak lemang nih ini nih ini ketan nih nih ini dari dari ketan nih dimasaknya pake bambu tuh jajanannya nah ini yang kemarin di ikon siam ya udah coba ini terlalu manis aku gak gitu suka manis aku sukanya asin-asin gitu loh eh bala-bala di dia hehehe tuh ih belum nemu yang mami cari bete ini ada mochi tuh ini gak halal ada apa lagi tuh kue-kuenya tuh ini sambal kayak gini yang enak nih cuma aduh jajannya ngeri-ngeri sedap karena disini banyaknya gak halal gitu ada cumi asin eh bukan kirain cumi asin bukan ini apa oh ini bubur-bubur tuh tuh aduh ini ada sticky rice tete mau gak tuh ada yang pake durian wow nah teman-teman cemilannya ternyata cuma segitu doang jauh-jauh kemari lumayan terjalanan tadi 30 menit karena hujan juga ya teman-teman dan macet ternyata nah ternyata daerah siam ini old siam ini daerah pecinan teman-teman jadi daerah Chinatown disini banyak yang jualan perhiasan tadi se panjang jalan ini juga banyak yang jual perhiasan gitu loh di daerah ini Chinatown tuh sedang jual-jual baju oh kita lihat deh tuh cantik nih cuma gak tangan panjang ini kayak di Mangdu ada cemilan ini juga teman-teman ada cemilan ini juga teman-teman mau gak deva enggak ini apa teh ini apa teh Apa gak jelas Takut zonk begitu dibeli Aduh ini bling bling Oke teman-teman kita jalan lagi Karena tadi disitu gak ada apa-apa Cuma cemilan aja Jadi kita mau ke Watpo ya guys Kita mau langsung kesana Yang belum tau Watpo itu apa Tunggu aja Tonton terus videonya Jangan kemana-mana Stay tune Oke teman-teman sudah sampai Ini kita di Watpo Kita mau turun semoga nge-hujan Ini mulai reda sih hujannya Alhamdulillah Oke teman-teman ini Beli tiketnya Harga tiketnya 200 Dulu 100 sekarang naik Jadi 200 baht Kalau dirupiahin tuh jadi 100 ribu Kurang lah Masuk dari sini Pegang saya gini Kita masuk Nanti dulu Nanti kita lihat di dalam ya teman-teman Oke Oke kita masuk Titipnya dibuang Oke kita explore kesini dulu teman-teman Oke thank you No thank you No thank you Ini tempelnya Dia tuh unik banget Dibikin dari keramik-keramik gitu loh teman-teman Oh insyaallah Cantik ya Tuh Wow Indah banget ya Aku sih udah beberapa kali kesini Kalau tiap ke Bangkok udah pasti dia mampir kesini Tuh Ini luasnya teman-teman Luas banget Tuh ada yang ngerti Tapi ini ada ininya kok Ada Prabu Prabu Bosot Ada Prabu Damung Kalagaya Kayak gini-ginilah Telet juga ada di dalam Ya teman-teman Kita lihat ke dalam ya Nanti kita masuk ke dalam Kita melipir dulu di pinggirannya Tuh Teman-teman lihat ini Dari keramik Dibikin dari pecahan keramik gitu loh Tapi Masyaallah jadi cantik Kalau teman-teman yang mau mampir kesini Diusahakan memakai baju Untuk perempuan ya khususnya Jangan pakai celana pendek Pakai baju yang sopan gitu loh Celana panjang Gitu Kalau enggak boleh masuk Tapi biasanya ada dikasih pinjam juga sih Celana gitu Cantik ya Kita kesana ya teman-teman Nah ini bukanya dari jam 8 pagi Sampai jam 18 Ya Tuh cantik kan Masya Allah Nanti kita masuk ke dalam Itu harus buka sendal Atau sepatu Wow Deva cantik banget ini Masya Allah Wow Nice Wah Deva Deva di foto sini cantik deh Tuh luas Nanti kesana Kita kesini dulu ya Kita ke Daerah sini dulu teman-teman Nah kita lihat disini Bismillahirrohmanirrohim Tuh disini ada Perkumpulan buddha-buddha Assalamualaikum Tuh Waduh ini Mengangkat batu Tuh teman-teman Wow penjaganya disitu Penjaganya yang tengah nih Tuh Masya Allah Cakep ya Oh ada burung Wah Masya Allah Tuh Ada sebelah sana juga Masya Allah Tuh Wow Kita lihat disini guys Amitabha Om Suwastiastu Pohon bonsainya Wow Lihat bendelanya Kita masuk sini teman-teman Ini sangat-sangat-sangat-sangat luas sekali Masya Allah Tabarok Allah Indah banget ya Bagus ya Tuh Keren deva Tuh Ini gedungnya Tuh Sana Ya Allah Tuh Wow Enak gak panas Kita boleh masuk sini Kita lihat ke dalam yuk Dibuka gak Lepas sendal gak Disini kayaknya lepas deh Sini dev Ini kalau hari libur Rame nya Disini penuh Ini tunggu yang sepi Oh ditutup Ditutup deh Kita masuk ke yang sama aja dulu teh Ke yang ruangan itu aja Sleeping Buddha Kita masuk kesana Ini ditutup Ini bukan Sleeping Buddha dalam sini Bukan Coba-coba kita kesana ya Ditutup pintunya Kita coba jalan kesana guys Oh masuknya dari sana Tuh ada yang masuk sayang Oke kita lihat ya Ada yang masuk ke atas Semoga dibuka disebelah sana Teman-teman Ini kebetulan Ini kebetulan Hari biasa aku kesini Ini sepi Tapi biasanya rame Biarin hari biasa juga Atau mungkin Karena hujan ya Entahlah Tuh Kita masuk ke sini Kita masuk ke sini ya Yuk Ini ke atas harus Lepas sendal Alhamdulillah dibuka Sini teh Hati-hati licin Kita taruh sendal sini deh Sini aja sendalnya Yuk 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 teman-teman kita masuk Oh ini Tempat sembah yang ya Masuk ya sayang Tidak foto Ini teh duduk-duduk teh Masya Allah Masya Allah Dispah 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lihat tempat sleeping beauty yang Buddha, sleeping Buddha, sleeping beauty. Kita ke sini. Panas banget. Ini padahal habis hujan, tapi udaranya panas ya. Muka sampai perih. Panas tuh. Keringetan sampai dibuka. Tadi masuk ke situ ini topi harus dilepas teman-teman. Untuk menghormati aja ya. Kita harus saling menghormati. Oke. Masuknya dari mana sih ke sini? Lupa deh, Mami. Oke, kita cari tempat masuk dulu ya. Kita masuk ke gedung ini ya, teman-teman. Itu tadi beli tiket 200 baht. Nanti bisa ditukar minum ya, teman-teman. Di sana juga ada tempat buat berdoa juga, teman-teman. Di sana ya. Jadi, di sini banyak ruangan. Kita lihat ke sini ya. Oh, ini juga tempat sembahyang. Aku nggak masuk deh. Video dari sini aja ya, teman-teman. Kita cari. Kok aku lupa tempat buddhanya bobo. Nah, ini ruangan yang tadi nih ya. Yang tadi aku masuk. Kita ke sini. Masya Allah. Nah, ini tempat lain lagi ya, teman-teman. Tuh. Kita masuk ke sini. Recleaning buddhanya di mana ya? Ya Allah, cantiknya. Aku suka banget ininya. Kita lihat ke sini sebentar. Padahal udah hujan, tanah sih. Masya Allah. Wow, ini tinggi banget sih. Masya Allah. Cantiknya. Tuh. 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 Nah, masuk ke sini. Penjaganya juga tuh. Dijaga dua. Setiap pintu dijaga. Penjaganya. Oh, ini ada gaung, teman-teman. Gede banget. Gede banget tuh. Kita ke sana. Kita masuk ke sana ya, teman-teman. Teman-teman, kalau mau masuk, sendal, sepatu dimasukkan ke pas ya. Karena ke dalam itu ga boleh pakai sendal atau sepatu. Oke. Kita masukkan dulu. Oke. Kita lihat di dalam. Teman-teman, ini sleeping Buddha. Kita lihat dari sana ya. Tuh. Ini kepalanya. Aku akan ambil dari sana, teman-teman. Biar jelas ya. Dan ternyata lebih rame di sini pengunjungnya. Ini badannya, guys. Masya Allah. Panjang kan? Dan ini masih tetap aja seperti ini. Udah sembilan kali aku ke sini. Gak bosen-bosen. Setiap kesini harus mampir. Karena kalau ke Bangkok gak mampir ke sini. Berasa gak ke Bangkok, guys. Ya, tuh. Ini kakinya. Kita lihat dari sini, guys. Jari kakinya. Tuh. Panjang kan, Masya Allah. Tuh. Kepalanya ada di sana, Masya Allah. Ini yang bikin. Cakep banget. Ukiran-ukirannya. Ini lagi di-renove. Aduh, sorry ya. Ini lampu nih. Oke. Kita lihat ukiran-ukirannya. Nah, ini. Ini ceritanya ya. Jalan-jalan ceritanya ini, teman-teman. Patung buda ini dilapisi emas, guys. Oke, kita lihat sebelah sini. Teman-teman. Sorry. Belum. Pikirannya. Pikirannya. Ini badannya. Kakinya. Sampai sana. Nah, ini belakang jari-jari kakinya. Tuh. Dibikin seperti ini ya. Masya Allah. Kakinya buda. Ini diukir dari kulit kerang, teman-teman. Tuh. Di sana juga diukir-ukir. Nah, ini belakangnya. Ini dari belakang. Cakep ya. Dilapisi emas. Tuh. Ukiran-ukiran. Nah, di sini. Tuh. Masukkan koin. Kepercayaannya kalau ini, teman-teman. Entah untuk apa ini artinya. Kita kasih saja uang. Kita simpan di sini. Masuk-masukkan koin. Kita mau masuk ke sini saja. Bismillah. Satu cup itu bayar. Satu cup 20 baht. Untuk masuk-masukkan koin gini. Tuh. Kayak main congkok. Nah, ini kepalanya, teman-teman. Tuh. Dari dekat. Kepala buddha. Masya Allah. Tuh. Ukirannya. Bagus banget ya. Nah, tiketnya dituker di sini ya, teman-teman. Tinggal di-scan saja. Mau yang dingin, teh. Waduh. One by one. Iya. One by one. Oke. Oke. Yeay. Aduh, dingin. Wow, mantap. Yuk. Oke, teman-teman. Jalan-jalannya hari ini sudah selesai. Aku sudah capek banget. Ini di sini benar-benar panas. Padahal udah hujan. Karena nggak ada angin barang kali ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Dari sini aku mau langsung ke Bigsi lagi. Mau ambil barang. Tadi sempat aku titip ya. Sedikit belanja. Aku titip di sana. Dari situ mau pulang kota dan istirahat. Terima kasih yang sudah menonton. Tunggu jalan-jalan selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa kembali di next video. Bye. Assalamualaikum.